Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak apa nih teman-teman Masak bakso babi ya Bakso babi again Bakso babi lagi deh teman-teman ya Tapi cara membuatnya beda nih ya teman-teman ya Bahan-bahannya beda Bukannya cara membuatnya Cara membuatnya sih mirip-mirip ya teman-teman ya Nah ini bahan-bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai daging babi yang udah aku giling ya Nah ini teman-teman pakai daging kapsim Jadi ada lemak-lemaknya sedikit gitu ya teman-teman ya Nah ini udah aku giling halus seperti ini Kurang lebih disini ada 400 gram ya teman-teman ya Nah disini ada tepung sagu atau tepung tapioca Aku pakai 2 sendok makan muncung banget ya teman-teman ya Apabila yang gak suka terlalu banyak ya bisa dikurangin ya 1,5 sendok makan gitu bisa ya Ini 2 sendok makan muncung ya Nah disini ada kecap ikan disini aku pakai 1 sendok makan kecap ikan Dan juga disini ada 1 sendok teh saus tiram Dan disini aku pakai tausi nih teman-teman ya Aku pakai tausi kalengan jangan pakai airnya ya Aku pakai ininya aja nih Nih si ini si kacang ininya nih Kacang tausinya ini teman-teman ya Ini kacang hitam tuh ya si tausinya ya Jangan berikut airnya ya teman-teman ya Nah disini ada totole atau penyedap Disini aku pakai setengah sendok teh Totole atau penyedap ini agak banyak Karena nanti aku akan bagi untuk sebagian kekuah Sebagian ke dagingnya teman-teman ya Nah disini ada beberapa sendok teh lebih Lada putih dan juga disini ada garam Nah ini garam setengah sendok teh lebih sedikit garam ya Dan juga disini ada 1 butir telur ayam ya teman-teman Dan juga ini bahan pelengkap aja bila suka ya Ini aku pakai sedikit banget ya Aku pakai 2 batang ya 2 batang daun bawang Ini tuh putih banget Ijo nya sangat muda nih teman-teman ya Nah ini yang suka banyak ya Boleh tambah ya Boleh 6 6 apa 6 helai apa 6 helai 6 batang gitu daun bawangnya Nah ini udah aku potong-potong tipis-tipis seperti ini Dan juga disini ada bawang putih Aku pakai 6 siung bawang putih Yang udah aku cincang halus seperti ini ya Nah pertama-tama kita mau ini Hancurkan si tausinya kita mau lumatkan Atau ditumbuk ya Nah ini kita mau tumbuk aja kesini Nah kita haluskan aja ya Tuh Nah ini tausikan asin nih teman-teman Jadi untuk garam ya bisa disesuaikan ya Aku pakai airnya banyak Kita suka makan kuanya banyak ya Jadi garamnya lebih banyak Kalau enggak airnya banyak Kurang garam ya kurang rasa deh Nanti bisa diicip-icip terlebih dahulu Untuk kuanya ya Kalau yang takut asin Jadi dari awal Untuk garam bisa dikurangin terlebih dahulu gitu ya Gitu Nanti airnya udah mendidih baru diicip-icip Jangan belum mendidih udah diicip Ya nanti sakit perut salah sendiri deh Nah ini sebenarnya kita haluskan Sampai benar-benar halus Yang mau ditumbuk ya Tumbuk-tumbuk begini ya Juga boleh disesuaikan Kalau enggak mau ya lumat-lumat begini juga boleh ya Tuh Nah campur-campur tumbuk-tumbuk sedikit gitu ya Sampai dia halus aja Tuh Udah halus sih Langsung kita campurin aja Ke si ininya Ke dagingnya ya Daging ini Daging giling maksudnya gitu ya Teman-teman Dimasukin ke situ ya Dia melompat Melompat kau nih ya Nah ini udah oke Tuh Ini masih ada satu nih yang belum kena Dia menempel di atas Tuh Kita pastikan udah halus ya Lihat ya Hitam Sama-sama hitam Tumbukannya hitam Ini coklat sih Coklat tua ya Setelah ditumbuk Kulitnya yang hitam Nah kita lihat aja Udah cukup ya Langsung aja Kita masukkan ke dagingnya itu nanti ya Keser dulu Nah Masukkan ke sini Nah ini udah kita masukin ya Lalu kita mau adukin sini Ini kotoran Bukan kotoran ya Jatuh tadi dia Kita geser dulu Nah ini kita mau gabungin jadi satu Lalu kita mau masukin ke sini sebagiannya Nah segini aja Karena kan tausinnya udah asin ya Lanjut aja kita masukkan ini Berikut kita masukkan telur ayam Yang takut dapet zong Boleh dipecahkan di wadah dulu ya Untung gak dapet zong ya Langsung aku masukkan ke sini ya Dapet zong ya udah deh Gak jiri makan ya Gawat deh Nah ini kita masukkan aja tepung Sago atau tepung tapioca Kita aduk hingga rata di sini Aduh kita aduk ya Hingga dia merata gitu Nah sembari aduk-aduk ini Teman-teman aku sudah merebus air ya Teman-teman ya Air aku pakai banyak Kurang lebih ada 1000 ml air 800-1000 ya Jadi teman-teman untuk air bisa disesuaikan ya Boleh disesuaikan banyak atau sedikitnya gitu Eh 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 ini kenapa copot ya Sendoknya lepas Nah ini kita aduk hingga dia merata Tuh Kayak gini Nah kalau udah merata Airnya udah mendidih Nah Boleh deh kita pulung-pulung gitu Nah ini untuk bawang putih kita mau goreng ya Kita mau bikin minyak bawang putih Nah ini seperti ini udah oke ya Kita mau bikin minyak bawang putihnya terlebih dahulu ya Nah ini teman-teman kita mau goreng si bawang putihnya ya Kita nyalakan kompornya Kita tunggu hingga dia agak panas sedikit Nah untuk minyak bisa disesuaikan mau berapa banyak ya Kurang lebih aja pakai yang mau berapa banyak gitu Nah nanti ini kita bikin minyak bawangnya Nanti pas saat mau makan kita siramkan gitu Jadi wangi banget gitu ya Nah nanti aku ambil sedikit aja untuk ke dagingnya ya Nah ini udah mulai panas Nggak usah sampai panas banget Kita langsung masukkan aja bawang putih Boleh kita kecilkan apinya Kita tumis hingga dia harum Sampai dia agak kecoklatan muda ya Nggak usah sampai coklat banget Jadi nanti pas diangkat Dia kan minyak pasti panas tuh Nah nanti dia bisa berubah warnanya gitu Agak kecoklat-coklatannya Nah ini sebentar lagi ya Sebentar lagi udah siap diangkat gitu Nah ini seperti ini Sudah oke ya teman-teman Kita langsung aja matikan kompornya Ini siap kita angkat ya Nah ini kita pinggirkan terlebih dahulu tuh Kita mau ambil si minyaknya sedikit ya Kita ambil sedikit aja Minyaknya pakai sendok ya Yang mau pakai bawangnya juga boleh Aku minyaknya aja ya Sedikit aja Tanpa bawang Tapi bawangnya mau ngikut teman-teman Geser dikit Yang mau pakai bawangnya juga boleh Bisa disesuaikan ya Kena-kena sedikit ya Nggak apa-apa gitu ya Nah sedikit aja Tuh Segini ya Jadi kurang lebih ya Satu sendok teh gitu ya Kita masukkan aja ke sini Tuh dagingnya ini Yang tadi kita udah ini Kita aduk ya Hingga dia merata Nah nanti kita angkat dulu ininya ya Semuanya Nah ini minyak bawangku kayak gini nih teman-teman ya Nah ini yang terakhir kita beri minyak sedikit tadi Kita aduk-aduk ya Supaya dia rata disini Nah sudah merata ya Siap kita pulungin ya Tuh kayak gini ya Nah ini udah oke Tuh Siap kita pulung deh Oke Nah teman-teman nih air Udah aku rebus ya Tadi sebelumnya tuh Sudah panas Sudah mendidih ya Dan juga udah aku kecilkan apinya ya Nah ini dagingnya Kita mau ini Kita mau bulatkan ya Aku pakai sarung tangan aja nih Teman-teman ya Kita mau bulatkan ya Seperti biasa gitu Gimana Membulatkan Membulatinnya gitu ya Teman-teman ya Nah ini teman-teman kita gimana bulatinnya Seperti biasa nih aku pakai sarung tangan ya Kayak gini aja tuh Nah untuk besar kecilnya Bisa disesuaikan selera tuh ya Mau segini boleh Tuh atau mau agak kecil juga boleh ya Sesuai selera Masing-masingnya aku segini aja nih kurang lebih ya Lalu kita ambil pakai sendok nih kayak gini Tuh kayak biasa tuh Lalu kita masukin deh ke itu air rebusan yang tadi ya Nah ini jangan lupa kita besarkan apinya Walau udah mendidih kita kecilkan Kita besarkan sampai pol ya Tuh Langsung aja kita masukkan ya Nah kita bulatkan kayak tadi lagi gitu ya Teman-teman ya Kita bulatkan nih Masukin aja langsung ya Sesuai selera aja Yang besar kecilnya Mau seberapa besar Mau seberapa kecil ya Bisa disesuaikan seleranya masing-masing Mau yang jumbo Ya boleh aja jumbo gitu Kenapa gak boleh ya Sesuai selera gitu Yang mau kecil yang imut-imut kayak biji klereng Ya boleh aja Kenapa gak boleh gitu ya teman-teman ya Sesuai selera gitu Yang mau jualan ya boleh aja Gitu Tapi jangan hari ini gede Jangan hari besok kecil ya Kalau yang buat jualan ya Sesuaiin gitu bulatnya ya Kalau yang segini ya Segini terus Jangan sehari ini segini Besok kecilan Aduh yang beli nanti komplain deh ya Kalau harganya dikurangin ya gak komplain ya Kalau harganya sama dikecilin Wah pasti komplain deh tuh ya Sudah biasa deh kalau kayak gitu Kalau digedein gak komplain gitu Teman-teman ya Yang jualannya deh Ruluh gede Kalau gede-gede Harganya gak dinaikin ya Nah ini aku bulat-bulatinnya tuh kayak gini ya Jadi standar ukurannya Gak kecil Gak besar Jadi standar ukuran bakso gitu ya Nah ini aku bulatinnya udah gak kasih lihat lagi ya Tuh Dia udah ngapung Kita coba intip ya Kita intip Kita ambil sendok dulu Nah coba kita intip ya Tuh Kayak gini tuh Mantep ya Tuh Nanti kita rebus dia Hingga matang ya teman-teman Ini belum begitu mengapung tuh Enak banget ya teman-teman Nah ini aku sisanya pulunginnya Gak kasih lihat lagi ya Nah ini teman-teman Baksonya udah aku pulungin semuanya ya Jangan ketinggalan kita masukin ini Sisahan yang tadi ya Totole, lada, dan juga garam Langsung aja masukin semuanya ke dalam Gak usah takut asin Karena ini airnya kan banyak tuh berenang ya Tuh Wuuu Nikmatnya tuh bakso kuni Tuh Enak loh Menurut aku ya teman-teman ya Hmm Mantep ya Nah ini kita mau tutup ya Kita tutup Kita beri hawa sedikit gitu Lalu kita kecilkan apinya sedikit Pakai api sedangnya Kurang lebih Lima menitan ya teman-teman ya Lima sampai sepuluh menit ya Teman-teman oke Nah teman-teman selama lima menit ya Aku buka aja Nih tuh Wuuu Aku lima menit aja ya Gak pakai sepuluh menitnya Apabila teman-teman mau sepuluh menit ya boleh Karena kan dari tadi awal tuh udah panas banget ya Nah ini juga udah mengapung semuanya tuh Udah mengapung ya tuh Nah ini udah oke tuh Sembar kita pulungin kan tadi Sebagian juga udah ini ya Udah direbus terus Nah ini kayak gini nih Udah siap kita matikan kompornya Siap kita angkat Dan disajikan deh ya Hmm udah gak tahan ya Mau cobain tuh Wuuu Banyak tuh teman-teman ya Oke Tuh banyak ya teman-teman ya Jadinya ya Nah ini kita mau angkat aja Udah gak sabar nih ya Mau cobain gitu teman-teman tuh Wuuu Enak loh teman-teman Menurut aku ya Enak gitu Kita ambil lagi Nah kayak gini Tuh bakso kus sudah jadi ya Wuuu Gak sabar ya Mau makan nih teman-teman Nah ini dia nih teman-teman tuh Bakso babiku sudah jadi Iii Harum banget loh teman-teman Enak lagi teman-teman Menurut aku ya teman-teman ya Apalagi kita pakein minyak bawang lagi Wuuu Lebih enak lagi Saat kita mau makan Kita kasih minyak bawang Wuuu Mantep banget ya teman-teman ya Menurut aku mantep gitu loh teman-teman Nah ini kita mau kasih minyak bawang Minyaknya untuk Banyaknya sesuai selera ya Mau berapa banyak tuh Kita taburin Biar dia harum Menurut aku harum Ya teman-teman ya Enak lagi tuh teman-teman Tuh Kasih bawangnya lagi sedikit lagi Tuh Biar enak banget ya Menurut aku nih Yang suka ya teman-teman ya Yang suka minyak bawang ya boleh banyak Yang gak suka ya gak usah minyak banyak Enak ya teman-teman ya Harum banget nih teman-teman Nah ini langsung aja kita beri taburan Ini daun bawang Bila suka ya Yang gak suka ya gak usah dipake Ini aku pake dikit aja Karena Sebagian ada yang gak mau makan Ada yang mau Jadi ya Kita pakein aja Gitu ya teman-teman Kita pakein sedikit gitu Maksudnya teman-teman ya Nanti kan ya masih ada sebagian yang gak dipakein gitu ya Jadi sesuai selera Kalau mau pake ya pake Gak mau pake ya Bisa disesuaikan seleranya Masing-masing ya teman-teman ya Hmm Harum banget nih teman-teman Udah gak sabar mau makan ya Udah lapar nih teman-teman ya Teman-teman jangan lupa ya Di like Di share Di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa ditonton loh teman-teman Teman-teman jangan lupa juga Nyalakan loncengnya ya Supaya teman-teman Mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Tadah selamat menikmati